Pertandingan yang sangat dramatis terjadi pada leg kedua perempat final Liga Champion 2021-2022 di Santiago Bernabeu. Real Madrid yang difavoritkan untuk lolos ke semifinal karena pada pertemuan pertama mereka unggul 1-3 atas Chelsea menulai Halsir yang mengejutkan. Chelsea yang tampil begitu Spartan mampu membuat kejutan dengan unggul lebih dulu dengan skor 3-0. Luka Modric tampil sebagai pahlawan. Saat pertandingan menyisaikan 10 menit lagi, sebuah umpan luar biasa dari Luka Modric berhasil diselesaikan oleh yang sempurna oleh pemain pengganti Rodrigo. Dan gol itu membuat pertandingan dilanjutkan ke babak ekstra time. Di fase tambahan ini, Real Madrid mampu unggul berkat gol Karim Benzema. Dan berkat gol ini pula, Real Madrid lolos ke semifinal Liga Champion. Meski Real kalah, Luka Modric terpilih sebagai man of the match pada laga ini. Bahkan, di lini masa Twitter, banyak pemain dunia yang memuji kualitas umpan dari Luka Modric. Umpan yang sungguh sensasional yang tidak bisa dibuat setiap orang. Luar biasa adalah gambaran untuk pertandingan ini. Kami berada di ambang tersingkir sampai akhirnya kami mampu mencetak gol, ucap Modric. Chelsea mencetak 3 gol yang sangat baik. Mungkin yang ketiga agak berbau keberuntungan karena terjadi deflection. Saya tidak mengatakan kami bermain buruk, tetapi mereka mengambil kesempatan untuk mencetak gol dan demi gol. Kami kalah, tetapi kekalahan yang manis. Jika kamu ingin memenangkan kompetisi ini, kamu harus mengalahkan semua tim. Bagi kami, penting sekali untuk mencapai semifinal, kata Modric. Bukan kali pertama, Luka Modric tampil begitu sensasional. Meskipun di usianya yang ke-36, dia masih mampu menunjukkan kualitasnya menjadi salah satu gelandang terbaik dunia. Tak salah, bila Luka Modric mampu menyambet gelar individual prestisius di tahun 2018 kemarin, yaitu Ballon d'Or. Di usianya yang ke-36 ini, beberapa kali Luka Modric mampu mengejutkan dunia dengan aksi-aksinya. Mardika Sport telah merangkumnya untuk Anda, aksi-aksi sihir Luka Modric yang mengejutkan dunia. Asis yang dilesakan Luka Modric ke pemain Real Madrid, Rodrigo, menjadi salah satu umpan terbaik yang pernah dia ciptakan. Karena umpan itu pula, Real Madrid mampu lolos ke babak semifinal Liga Champions, dan menjadikannya man of the match pertandingan tersebut. Luka Modric mampu menciptakan gol sensasional kalau menjamu Real Sociedad di Bernabu, gol dari luar kota penalti. Bahkan, gol Modric tersebut menjadi gol yang sangat spesial, karena menjadikannya pemain tertua Real Madrid yang mampu menyetak gol dari luar kota penalti, mengalahkan gol dari Sergio Ramos 2020 lalu. Setelah menerima umpan dari Frederico Valverde, tanpa melihat posisi dari Karim Benjima, Modric melepas umpan ke tengah lini pertahanan Chelsea. Tanpa diduga, ternyata umpan itu tepat ke kepala dari Benjima, dan Benjima mampu menyundul bola umpan dari Modric ke sisi kiri pertahanan Mendy. Aksi luka Modric di lag kedua melawan PSG sangat fenomenal. Setelah berlari dari kota 16 besar Real Madrid, dia menggiring bola melewati beberapa pemain PSG, sebelum melepas umpan ke Vincinius Junior. Vincinius yang membawa bola ke kota penalti PSG melihat pergerakan Modric, dan diberikan bola itu lagi ke Modric. Modric yang melihat Benjima berdiri bebas, memberikan asis melalui kaki dari Presnel Jimbembe. Luka Modric mampu mengantarkan Real Madrid menjuarai piala Super Spanyol. Di final tersebut, Modric mampu menciptakan golem melengkung yang sangat indah di dalam kotak penalti setelah menerima umpan dari Rodrigo. Bertandang ke Markas Granada, Real Madrid mampu memetik kemenangan dengan skor 1-4. Salah satu aksi yang menyita perhatian adalah asis yang dibuat Modric untuk Vincinius Junior. Bagaimana tidak, setelah berlari dari tengah lapangan, Modric yang menerima umpan dari Benjima di depan gawang, 99% bisa menjadikan umpan itu gol, lebih memilih memberikan lagi bola itu ke Vincinius untuk mencetak gol. Modric yang menerima umpan dari Valverde memberikan umpan ke sisi dalam pertahanan Alaves. Yang membuat kaget pertahanan Alaves, Naco yang sudah bersiap menyambar umpan itu untuk dikonversikan menjadikan gol.